Di sini suka, bicara senang, di mana-mana hatiku senang Para siswa sekolah dasar di Desa Sukamaju, Kecamatan Pager Ageng mengawali hari pertama masuk sekolah dengan bahagia dan penuri yang gembira Pasalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah KPAID Kabupaten Tasikmalaya mempertunjukkan badut sulap dari komunitas badut Galeri Tasik BGT yaitu Mr. Andika Jerman dan kawan-kawan Kegiatan tersebut dilaksanakan di bawah Kampung Tanjung Jaya, Desa Sukamaju Kecamatan Pager Ageng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada Senin 17 Juli 2023 Turut hadir Forkopim Campager Ageng, Kepala Desa Sukamaju, Ibu-Ibu Kader Posiandu dan ratusan warga serta anak-anak sekolah dasar Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Atori Nanto menyampaikan pemahaman kepada warga terkait Undang-Undang Perlindungan Anak Ia juga memberikan hiburan dan hadiah kepada anak-anak yang berani tampil di atas panggung Saya hanya ingin menyampaikan bahwa di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak disebabkan il barang siapa orang dewasa yang melakukan tindak kekerasan kepada anak dalam bentuk apapun maka akan dipenjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun Terus dia orang-orang Hari ini kita berhubung, sepakan kasih semuanya untuk bersenang Para badut pun beraksi, terlihat anak-anak begitu semangat dan antusias dengan pertunjukan yang disuguhkan. Mulai dari pantomim, joget bersama, atraksi alat-alat badut dan aksi sulap yang memukau semuanya. Terima kasih, kebukanannya mana? Kebukanannya mana? Bisa menjati pegangnya, itu tabelak meja kalau pas, meja bisa melayang. Mejanya bisa melayang orang mana? Itu kalau tadi pegangnya. Kepala Desa Sukamaju, Kun-Kun Iwan Kartiwa sangat bangga karena kegiatan ini kali pertama digelar. Ia berharap kegiatan ini bisa memberikan semangat kepada anak-anak untuk belajar di awal masuk sekolah. Saya sangat bahagia sekali karena di Kecamatan Pagerageng baru perdana di Desa Sukamaju mengadakan badut sulap sama Mr. Andika, terus bersama KPAI. Saya sangat bangga sekali. Ini saya kan kegiatannya pas tanggal 17 hari pas masuk sekolah. Jadi pas masuk sekolah itu disajikan sama badut sulap agar semakin anak-anak semakin semangat untuk masuk sekolah. Saya ini menciptakan Desa Layak Anak. Kedepannya mudah-mudahan kekerasan khususnya di Desa Sukamaju tidak ada kekerasan terhadap anak. Ketua KPHID Kabupaten Tasikmalaya Atorinanto menerangkan kegiatan ini selain untuk kebahagiaan anak-anak di hari pertama masuk sekolah, juga sebagai wahana edukasi. Kita memang hari ini bekerjasama dengan pemerintah desa, Desa Sukamaju Kecamatan Pagerageng, kita mengadakan kegiatan menyambut bahagia riang gembira dalam kerangka hari pertama masuk sekolah. Kegiatan ini adalah bermaksud selain bagaimana anak-anak supaya bahagia di hari pertama masuk sekolah, tetapi juga sebagai wahana edukasi bagaimana kita sejak dini bisa menanamkan anti-bullying di sekolah. Kemudian kegiatan ini juga mengingatkan kepada kita bersama bahwa pendidikan bukan hanya semata-mata kewajiban guru, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak bukan hanya semata-mata kewajiban pemerintah dan KPHI, tetapi penyelenggaraan perlindungan anak, kemudian kewajiban bagaimana pelaksanaan pendidikan ini adalah kewajiban bersama. Sehingga atas dasar itu, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh siswa di Desa Suka Maju, kemudian juga seluruh guru-guru dan seluruh para orang tua kita kembali bersama-sama dalam kerangka memberikan edukasi yang efektif yang disampaikan secara jenaka oleh Mr. Andika, Badut dari Tasik Malaya, dan ini semoga bisa menjadi efektif untuk bisa sampai kepada masyarakat secara umum. Pendidikan adalah sebuah kewajiban, sekolah adalah sebuah keharusan, dan mari kita laksanakan pendidikan dengan riang, gembira, serta bahagia. Hari ini kita jaga anak, esok anak jaga kita. Dari Tasik Malaya, Jawa Barat, Hedra Cahya, Tasik TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!